Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya masih di office 89 Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat buku Dari buku itu dalam dokumen Microsoft Word Sampai nanti akhir kita bisa mencetak buku Dan di cover dengan menggunakan soft cover Oke yang saja siapkan dokumen yang siap cetak Kemudian buka dengan Microsoft Word Nah disini saya menggunakan Microsoft Word 2013 Bagi anda yang masih menggunakan office 2007 kebawah Mungkin tampilannya sedikit berbeda Tapi intinya adalah sama Langsung buka Microsoft Wordnya Buka dokumennya Masuk ke menu fake layout Kemudian pilih margin Kemudian pilih custom margin Nah disini atur Untuk settingan susun buku Kita pilih bookload Nah kemudian disini papernya Kita pilih Disini saya menggunakan kertas A4 Nantinya bukunya akan saya cetak Menjadi ukuran A5 Karena setengah dari A4 adalah A5 Nah kemudian disini Yang paling penting disini ya Multipagenya pilih bookload Kemudian klik ok Nah setting layoutnya sudah selesai Kita masuk ke menu file Kemudian kita print Nah disini kita pilih Booksheet reader Nah bagi sobat yang tidak memiliki boxsheet reader Bisa menggunakan aplikasi lain Yang penting printnya ke pdf ya Tidak langsung print out Tapi kita mengganti atau rubah dulu ke pdf Oke kemudian kita Atur disini propertiesnya Untuk memastikan apakah sudah tepat Pilih layout disini Nah ini sudah A4 Berarti sudah cocok Kemudian klik ok Kemudian baru kita print Nah seperti yang saya tadi bilang Buku ini akan kita Rubah dulu ke pdf Jadi kita akan membuat File nama file pdf Nah kita simpan Misalkan disini Kemudian kita save Nah yang perlu diperhatikan disini Ketika kita merubah file dokumen ke pdf Jangan menggunakan export pdf ya Export pdf bawaan microsoft Nanti tidak sama hasilnya Tapi harus menggunakan print pdf Tapi harus menggunakan print to pdf Bukan export to pdf Atau save as pdf bukan Tapi print to pdf Nah setelah pdf nya terbuka seperti ini Ini artinya sesunan bukunya sudah jadi Nah kita perhatikan disini Ini kertasnya adalah menggunakan ukuran 4 Jadi Dalam satu lembar 4 Kita punya atau dapat Dua halaman A5 Nah kita perhatikan disini Nomor halamannya Nomor halaman disini Satu Kemudian ini Satu Lima Dua Artinya Nomor halaman ini Sepertinya acak-acakan Tapi jangan kaget Ini memang susunan buku Seperti ini Artinya Halaman pertama itu akan bertemu dengan halaman paling terakhir Nah kemudian halaman kedua itu akan bertemu dengan halaman kedua dari terakhir Dan begitu seterusnya Nah ini berarti Kita sudah sukses Setting layout untuk susunan buku yang siap cetak Nah selanjutnya kita tinggal print Klik Print atau ctrl p di keyboard Nah disini baru kita menggunakan print out Biasa Saya menggunakan printer brother Nah disini pengaturannya di property Nah disini saya menggunakan tadi A4 Nah A4 ya Kemudian portrait Nah karena printer brother ini sudah bisa duplik bolak-balik Bolak-balik otomatis Jadi saya pilih bookletnya Dua sisi otomatis Dua sisi otomatis dan pengaturannya Ini tepi pendek atas Nah kemudian Setelah oke Kita Setelah oke Kita klik oke Nah tampilannya seperti ini Nah disini pilih all page saja Kemudian kita klik oke Untuk mulai mencetak menggunakan printer brother Nah kita lihat disini Ini ininya sudah bolak-balik ya sudah bolak-balik otomatis Ini halaman pertama Kemudian langsung berubah ke balik lagi ke halaman berikutnya Ini karena saya menggunakan printer brother yang bisa bolak-balik otomatis Nah bagi sobat yang masih menggunakan printer biasa Itu nanti Pilihnya Duplik atau bolak-baliknya nanti pilih yang manual saja Itu juga sama caranya Atau nanti saya akan sertakan ya linknya Oh belum ya Nanti kalau ada pertanyaan menggunakan printer biasa Silahkan tanyakan di kolom komentar saja ya Nah ini akan sedikit memakan waktu lama Karena jumlah halamannya cukup banyak Saya akan skip aja video ini Nah ini sudah selesai Nah hasilnya seperti ini Nah selanjutnya ini tinggal kita nanti kita potong dua Namun sebelum potong dua Tengahnya tadi Kita siapkan dulu covernya Agar nanti bisa sambil jalan ya Nah covernya Cara membuat cover sudah saya bahas pada video sebelumnya Bagi sobat yang belum tahu cara membuat cover di microsoft word Bisa lihat linknya ada di sini Bisa lihat di situ Untuk covernya saya biasanya mencetak ke printer digital Yang ukuran A3 Oke kita lanjut ke step berikutnya Yaitu potong-potong buku Potong-potong buku Nah setelah bukunya kita print out Tadi hasilnya seperti ini Seperti ini Kita sekarang potong bagi dua Nah alat-alatnya Saya menggunakan penggaris besi Penggaris besi seperti ini Cutter Kemudian di sini ada Tatakan Apa ini Cutting map Cutting map ya Alas buat Motong-motong Nah karena di sini Tidak ada garis tengah Saya menggunakan alat bantu A4 dibagi dua seperti ini Jadi bisa di tengah-tengah Oke lanjut saja Kita potong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah selesai potong hasilnya seperti ini nah ini halaman 1, 2, 3, seperti ini sampai halaman terakhir nah tab selanjutnya apa? tab selanjutnya nanti kita tinggal step plus oke kita masuk ke tab selanjutnya men-step plus buku oke sekarang kita masuk ke tab berikutnya yaitu tahap men-step plus buku buku yang sudah kita potong tadi ini seperti ini nah ini kita akan step plus nah alat-alatnya yang digunakan adalah yang pertama saya menggunakan step plus merek Kangoro ini yang gede ya yang biar bisa step plus tebal kemudian disini ada 2 macam ada 2, 3, 2, 3 per 10 ada 2, 3 per 13 nah ini disesuaikan dengan ketebalan bukunya semakin besar angka belakangnya berarti semakin tinggi semakin kecil berarti semakin kecil juga semakin pendek ya nah kemudian selain step plus dan isinya kita juga butuh kertas kertas seperti ini ini gunanya apa? ini gunanya agar si step plus itu tidak langsung menempel ke kertas buku yang tipis jadi tidak mudah melupas ketika nanti kita step plus nah ini pakai alat bantu kertas tebal seperti ini ini saya menggunakan kertas art karton 2, 3, 60 2, 60 art karton 2, 60 yang tebal ya ini adalah kertas sisaan dari cover cover yang dari buku ini nah ini sisaannya saya manfaatkan untuk menggancil si buku nah kemudian kita juga butuh palu nah disini palunya saya gede sekali karena agak punya yang kecil jadi manfaatkan saja yang ada ini untuk apa? untuk memukul nanti step plus yang sudah di step plus biar tidak melengkung ya oke langsung saja kita ambil satu kita ambil satu posisi yang di step plus adalah bagian kiri buku ya kalau buku latin itu bagian kiri buku berarti yang sini jangan sampai kuteker jadi yang sebelah sini yang di step plus kita ratakan dulu ada yang lupa satu lagi adalah jepitan ya jepitan kertas nah ini satu lagi jepitan jepitan kertas ya fungsinya buat menjepit kertas ini biar lebih mudah kita nah kemudian kita ambil taruh di bagian bawah satu bagian atasnya satu jadi satu buku kita perlu dua kertas pengganjel yang tebal ini ya kemudian kita taruh sini nah ini masih step plusnya benjol nah inilah fungsi dari dari palu untuk memalu step plus yang masih benjol ya ini aslinya nanti kuat ya karena step plusnya tertahan oleh kertas yang tebal ini nah setelah step plusnya sudah selesai sekarang kita lanjut kita berikutnya yaitu menglem punggung bukunya jadi punggung yang buku yang ini kita lem dulu biar nanti lebih kuat disini saya lemnya menggunakan lem box lem box seperti ini yang sudah saya sedikit campur air sehingga ada agak sedikit encer kemudian saya menggunakan kuas kuas buat kemas-kemasnya kalau saja kita mulai menglem kita tumpukan dulu kita cari dasar alas yang rata dan kuat ya ini kita tumpukan seperti ini nah setelah ditumpukan seperti ini kita tindihin lagi dengan rayu atau apapun ya supaya lebih padat seperti ini kita bisa tambahkan kerdus di atasnya biar lebih lebih nempel ya lebih padat nah setelah kira-kira rata dan kuat baru kita mulai menglem lemnya langsung aja langsung satu ya jangan eh langsung langsung semua jangan satu-satu sambil menunggu ini kering kita sekarang mengerjakan cover untuk bukunya ini nah sekarang kita siapkan covernya covernya sudah saya pinit out dan tutorial membuat cover ini sudah saya bagikan juga di channel ini bagi sobat yang belum mengetahui cara membuat cover buku ini bisa lihat di di atas di video ini ya di linknya saya sertakan nanti di atas dan di deskripsi ya oke langsung saja kita potong bagian yang tidak diperlukan bagian ini kita potong pakai cutter kita potong bagian yang tidak diperlukan sampai jumpa di video selanjutnya nah covernya sudah siap sekarang kita tinggal melipat bagian punggung yang sudah kita sediakan ini ya nah setelah semuanya dilipat kita masuk ke tahap berikutnya yaitu menyiapkan kembali isi dari buku ini nah tahap berikutnya kita pisahkan kertas-kertas yang kemarin kita sudah lem sekarang sudah kering ini posisinya kita pisahkan satu persatu supaya tidak menempel karena waktu dilem ini dilem semua ya selamat menikmati nah tahap berikutnya kita tinggal menglemnya ya nah lemnya saya menggunakan koas dan lem kayu lem pox ya lem pox ini bisa kita campur sedikit air panas agar tidak terlalu kental ya oke langsung saja kita mulai menglemnya seperti ini kita celupkan bagian punggungnya kita lem kemudian kita masukkan seperti ini ya sudah kita tumpuk disini disini selamat menikmati nah disini nah disini kalau kita perhatikan ini covernya tidak menutupi isi buku ya jadi kurang gak pernah nah ini kenapa karena si isi bukunya itu menggunakan ukuran kertas A5 sedangkan cover ini menggunakan ukuran kertas rampat jadi kurang kurang dikit ya tapi jangan khawatir nanti kita akan sisir atau potong bagian buku ini untuk merapikan tepat di ujung garis cover ini biar pas dengan covernya kemudian bagian bawahnya juga nanti kita akan potong ini saya sudah siapkan garis membantu untuk batas potong garis bawah dan ini garis atas oke selanjutnya jika sudah kita tinggal tumpuk seperti ini tinggal tumpuk seperti ini tinggal tumpuk seperti ini nanti untuk lebih kuat bisa kita tindihin barang berat lebih berat seperti apa ya kerdus yang berat biar apa biar nempelnya lebih kuat nah itulah step by step cara saya membuat buku dengan soft cover soft cover terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jika sobat suka dengan video ini jangan lupa like share dan juga subscribe channel ini agar tidak tertinggal video menarik baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh